Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali ke game yang kedua setelah game pertama tadi GPX Basra yang menang atas RR Kimika oke guys tanpa ngamal-ngam lagi yuk kita ke gamenya wow caramel pake link guys apakah sepasian yang pacar cepat versi guys semua ini pick off ya tiap-tiap juga tuh ada atlas erotinya menulis dan tinggal speaknya aja jadi seperti apa berarti ke area jungler atau lunox jungler wow waksiya kuat-kuat semua woy parkir lebas faramis lapu-lapu udah ditebus semua sih tapi kalau dari segi draft jujur DPS Basra yang lebih stabil ya early game bisa late game bisa high ground punya first damage punya DPS punya sebenarnya kalau ngeliat dari komposisinya tapi kalau ngeliat dari komposisinya tapi kalau ngeliat Alkimika mereka punya potensi besar ke arah teamfight dengan adanya mencoba dan juga baksiya yang dia bisa nge-backup dengan cepat banget ya betul-betul dengan ronde putarnya dia apa tadi katanya? baksiya shock unity oh bukan sih nah berapa kanaknya berkanaan badan di depan juga mencoba untuk nabrakin siapapun yang ada di sana terutama lagi masih ada ultimate dari baksiya yang bisa menggunakannya untuk kayak supaya anti lifesteal juga dan inilah dia ada informasi dari Nevin silahkan oke guys kita langsung masuk aja ke game yang kedua antara Gpex Batre yang melawan RFP Mika di game yang kedua guys Gpex masih di bawah pakai HP biru sementara RFP menggunakan HP berwarna merah wow main ganas tuh bagian gue sakit juga kan ulti ulti retri kajaknya lumayan ngeselin ngeganggu-gangguin training phase-nya dapet ya dapet ya uh dapet kan oke 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 hmm hmm ketua yaudahlah ya emang pelek teronton yang lepas ini udah buka ultimate sakit banget itu pedangling kalau di awal-awal si auto bangkok guys ya ya bener agak susah ya masuk ke arah seorang baksi ya gitu dengan terus lah apalagi bentar lagi nih akan ada tertal yang muncul juga dalam 10 detik menandakan akan ada perebutan nantinya ke area susah nonok enggak sih susah awas itu karena mail di mana oh oh ulti lu dapet mantap antar yang serius ada ulti guys aduh rugi banget rugi-rugi para musiknya memang belum bisa mongon pengejaran dari Arkimika gak mau ngambil satu resiko terlalu besar cuma mereka tetap mongon trading terlebih dahulu nih jangan sampai satu turtle yang diamutkan oleh GPX basreng hanya menjadi satu keuntungan sepihak aja itu bakal lebih bagus kalau misalnya ada pertekanan cuma masalahnya LW bahkan udah mencapai level yang kelima di sisi bottom lane-nya dan juga dari serang lelep yang cukup ketinggalan kalau kita ngomongin ke arah level Joko iya akan memberikan juga beberapa informasi nantinya sama seorang Mei kena pop-pop juga lumayan lah kata link kan area-nya juga lebih ke DAOI-nya sedangkan dia dia bisa langsung curi ke hero seperti Ash makanya seperti yang Kolius bilang dari GPX basreng harus leading dulu nih supaya apa supaya kalau sana jadi dia divan judgment ke Lundox nanti bisa langsung di instant kill karena kalau enggak dia bakal ada privilege of order yang buat Lundox bisa kabur benar sekali dan ini dia sakit Fredy ini guys wudhu clicker masih bisa mengeluarkan satu clicker tapi ada karamel juga di area tersebut jadi possible aja kalau misal mau di all in atau mau dibiarin aja balik ke area please oh dapet mantap posbelan muni mundur di lompat lawan 3 di bawahnya lumayan dapet dapet golpsir uh mati di laku uh tapi lifestyle pun aku sih meraih banget ya tapi kalau cincau mati ini kayak ngasih kayak ngasih ngasih pengen itu deh golginya guys segi gold gimana nih caranya mereka untuk bisa membargai keadaan terutama tumpuan mereka ada di tangan ash karena mereka kan pakai formasi parkir bus ya mebennya itu yang mencapai jadi fail dapet ruin suatu sama gold beda 2000 dapet gak hampir dapet botong minion lagi harus mundur sih itu asnya 4x4 oh itu dia gak bisa sakit ayo udah gak ada ultinya mundur jadinya kerugian dari gps basring bisa langsung ditutupi pada saat itu juga karena yang hilang dari gps basring adalah seorang B cuma tetap belum bisa jamin sampai ke area outer turat untuk menambahkan objektif turatnya karena mau gak mau dari seorang cincaunya juga harus lakukan recall atau bahkan cincau mundurnya ke bagian bottom karena kan plantingannya juga udah habis lah kecebak guys asnya oh WD UTI 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 Ayo link, atas link, haraman Hancur atas Ayo link, iya Ident it Divine glazed Sudah tahu sekali, dan ya RG ini udah mulai menyatukan permainan mereka Ya, setelah satu dia, aduk Faramis yang gabung buat ngapak-ngapar Dengan atlasnya, meanwhile Untuk GPX Bass Rank, kayaknya mereka bakal coba untuk melakukan hal yang sama Atau bahkan langwan pick-off juga, oke sih, dengan hero-hero yang memang dibawa oleh GPX Bass Rank Seperti Karamil misalnya yang menggunakan Link-nya Split push, no? Bisa dibilang, dia akan mencoba untuk incer poin snowballing ya Dengan goal difference seperti ini, walaupun gak dapet poin kill, tapi Karamil termasuk fight nih harusnya Eh, gimana mati-mati ya Awas tuh Uh, dapur Gila, lapu-lapunya guys, incerin brody banget Gak tarik Waduh Mati, Karamil Yang mencah di Koromekota serta May, ini kerugian buat GPX Bass Rank Wah, result ya, tiga pemain hilang, ini yang hilang kicau, Karamil dan juga May Ini menjadi bahaya besar karena menurutnya juga sekarang udah mulai hadir lagi dalam land-off dan membuka kesempatan untuk Aral Kimika Mendapatkan objektif yang begitu penting Dari fight yang baru aja terjadi, memang presence dari seorang Ace-nya ini ya Yang membuat Karamilnya cukup tertahan ketika dia Mati dong laku-lakunya, kedapet guys Gila, cepet juga ya LUNOX Yang begitu on point, buang langsung tiga pemain dari KPX Bass Rank Dan memang tadi damage dari Karamil belum terlalu sakit untuk bisa menumbangkan seorang Ace-nya Sebenernya kalau dia nggak berlain soft order, mungkin Ace tumbang Tapi tadi langsung berlain soft order juga, karena ketika dari seorang Karamil juga menggunakan tepe sopli Itu yang membuat Karamil masih survive dan dengan adanya LUNOX, otomatis Lord-nya juga dengan cukup cepat ya Nave-nya, itu bisa langsung dibutuh Iya, ini emang LUNOX penetrasinya juga udah besar banget Kalau kita ngomongin karena perebutan objektif kayak Lord, dia bakal cepat banget juga Ditambah lagi, pastinya ada beberapa bantuan damage yang bisa masuk dari Ace-nya Iya, gue ya guys, lihat-lihat yang atlasnya Dan, untuk saat ini, huwapnya akan langsung menuju dari bagian bottom line terlebih dahulu Ada Ash Rui juga yang udah mulai mencari target berikutnya Yang ingin ditabrak langsung, sedikit efek stun terjadi di sana Tapi nggak membuat adanya keributan Malah ada feather Ace-nya yang langsung dibuka juga Iya, gue atlasnya guys Untuk bisa mempertahankan minimal inner turret yang mereka miliki Uh, kebelajar linknya Uh, uh, uh Uh, uh Uh, gila Tegel banget Saya rehat guys asyik jujur kalau divan jajemennya atau ditarik ke arah orang yang salah maka es bakal bebas banget dan dia bakal bisa memberikan DP karena sekarang udah sakit dan ini dia preface fighter ditambah lagi lenshaker menutupkan depan bahkan rating slasenya menumbangkan soalnya lapu-lapunya tapi asap dong ini pertukaran yang bisa dibilang cukup menguntungkan karena expilain tuker goldman ya ini so far sih dari alkimika mereka ngeself banget ya masalah mereka mereka di early game langsung bisa mereka jawab dengan divan yang selalu tercipta dan bahkan mereka juga masih mencoba untuk mengicar ke arah orang Mei dan kalau kita ngomongin ke arah item misi setnya juga ini ya udah di jenis wan di tangan dari F ya dia bakal jadi satu bahaya besar tapi efek tahun dari seorang LW juga udah mulai terasa gak bakal ada inisiasi lanjutan karena di sisi lain jadi seorang karamel juga bisa mendapatkan sampai ke arah saya dapetin nih karena ini masih mau mencoba untuk pelan-pelan tipa juga karamel juga mengintai cipai parpo-bof dapet dan masih berhasil ya diamankan link tanpa parpo-bof itu bakal sulit tapi di dia awas atlas bakal perfect match menuju karan depan kuni langsung bikin selayu dan sayang sekali geogoi kalau mengurangkan fatal linknya ini adalah informasi yang cukup penting tapi Mei dia gak boleh sembarangan narik mengurangkan divan judgment karena kalau gak kayak tadi lagi tuh dapain yang kayak data polis bilang dia narik orang yang salah, es bebas, dibalikin lagi timpannya betul, dan informasi berharganya adalah ketika fatal linknya juga dikeluarkan oleh seorang geogoi jadi ultimate gak ada sorry, flicker ya linkernya juga udah dibuka oleh seorang geogoi dan itu bakal jadi satu informasi yang berharga membuka kesempatan untuk GpsBestrang dapat inisiasi sebenernya dan yang aku lihat adalah sedari tadi di posisi yang cukup nantikal GpsBestrang masih bisa ngejaga kesenjangan ekonominya planning face nya juga bisa jaga atas hancur oh, lancur lagi oh, tarik mati dong oh, jungler gak ada guys kesalahan, kesalahan dari area Gps kesalahan miss, miss, miss komunikasi mundur, mundur, mundur ludur hampir cinta dipukul sepa batu sepa batu kalo dipukul batu, auto meninggoy dia betul, betul bahaya banget memangnya dengan HP yang emang udah setipes itu setelah mengadakan sebuah void ini mengadakan betapa kuatnya juga Arthymika ketika Mojika arah di fight ataupun check up bagus aduh dapet empat guys aduh empat guys nantinya di belakang udah sakit cincangnya cincangnya sakit guys aduh dapet note dong oke gila mantap guys dapetnya oh iya tapi ya balik lagi kita bakal melihat ke arah itemnya terlebih dahulu ya dengan game cult yang bener-bener tipis banget ini caramel udah cukup sih cukup banget sih kok dia udah full item bisa dibilang adanya bersacare, dhs, malafik, dan juga wintalker jadi emang kalo kita ngomongin splitpush udah cepet banget untuk seorang lain tapi di sisi lain juga blue noxnya dari seorang Ashe ini udah punya penetrasi yang maksimal jadi gak heran tadi ketika dia bisa langsung nge-mult down HP dari temen-temen Gps Basen jadi dia dua fatalis yang berhasil konek menubahkan langsung seorang Mei tanpa basa-basi ide masih ada efek dan juga di area tengah kelpatar yang akan menjadi penyelamat tapi ternyata eh juga bisa mendapatkan ke dalam seorang MW luar dia akan coba untuk itu banget terlebih dahulu tapi masih ada pergerakan agresif link mati eh shot down lunaknya lunder guys eh gun padahal belum terlemaksain sih ya nanti kalau nafsu eh aduh aduh oh my god Karamel dia harus tumpang juga di tengah sana karena memang mungkin dia tidak mengetahui informasi di mana Gyokoi berada hingga akhirnya ehm dia pun langsung ditumbangkan dan itu penting sih poin penting sebenernya eh ya itu disayangkan banget sih karena di karamel terus 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 Kemauan kalian, dan kita juga bakal melihat kemauan dari kedua tim ini untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Cukup intens, sama-sama, sengit sama-sama bisa memberikan perlawanan dengan metodenya masing-masing. Cuma nih aku masih heran adalah GPS basenya masih bisa nahan loh 2000 gold mereka sedari tadi. Ya bergerak. Mungkin tadi sempet sama ya, tapi dibalikin lagi, dibalikin lagi. Dan untuk saat ini, atlasnya sih guys. Coba untuk cari target berikutnya, masih bisa ditahan terlebih dahulu. Oh! Dia ada di sana. Loh, loh! Karena kalau sampai takedown, teman dari Alchemica dapatin Lord, mereka bisa end game-nya. Karena dia udah di menit yang ke-16, snap-in. Di mana waktu takedown, pasti lebih dari 4 politik. Betul sekali, apalagi di bagian bottom lead, udah gak ada turan tether saat juga. Dan untuk saat ini, fight-nya bakal temutu dipecah terlebih dahulu. Dalam acapan besar Red Carly-nya. Bakal temutu... Bisa-besaran. Karamel nungguin terakhir. Mati. Double kill. Hmm. Gak bisa guys. Turet atas hancur lagi. Pas karena menaikin. Keren, keren. Oke guys, jangan lupa tekan tombol lagi guys ya. Oke guys, terima kasih. Sama-sama hancur Turet-nya. Dari teman-teman GPEX pasaran juga bagus banget. Tidak. Sekarang unggul. 5.000 GPEX. Sehingga S lagi karamel cukup sabar. Baru akhirnya dari mereka pun bisa mendapatkan Lord-nya. Tapi nih, dari Nevin, sepertinya harus ada informasi pentingnya. Oke udah ngumpul. Split push. Hancur gak tuh? Hancur. 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 Turet. Turet. Bisa langsung. Pecat keranjang kuningnya ada di bawah. Dan. Ambil. Gworeng. Cincow. susah Jadi di belakang ada Geogoy-nya, ada Atlas Ancurin aja dulu, santai aja, ngapain Waduh, dapet guys Karamel belakang guys Waduh, mati S-nya End dong End guys Comeback lagi guys RRQ Dpx guys Comeback, comeback, comeback Tanpa ekspresi menang Kok kaget gitu mereka Menang Oke guys, sampai disini dulu Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, subscribe Selamat untuk Dpx yang menang 2-0 Clean sheet atas RRQ Oke guys, sampai jumpa kita di Game-game berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum